Hai, selamat siang dari Jepang Kali ini aku mau collab sama teman-teman viewers yang ada di Jepang Kita mau membahas tentang gimana sih cara mendidik anak di Jepang Nah, kebetulan aku udah ada pengalaman Aku mau share pengalaman aku yang aku lihat, yang aku rasakan disini Mendidik anak sekarang udah sampai kelas 1 SD Tentunya dengan perilaku yang ada sama orang-orang Jepang disini ya Nah, pertama, kalau mereka biasanya yang aku secara umum itu Mereka sampai umur 3 tahun itu mereka bersama ibunya Kalau ibunya itu belum bekerja Kalau ibunya bekerja mungkin udah setelah 1 tahun itu mereka bisa titip anak di penitipan anak Itu namanya huikoeng, dari umur 1 tahun itu udah bisa dititip 0 sai gitu sih namanya ya Udah bisa dititip Nah, kebetulan aku gak bekerja Jadi aku bisa ngasuh anak aku sampai umur 3 tahun Setelah umur 3 tahun itu Disini ada program namanya program TK namanya Yocieng Itu dari umur 3 tahun sampai umur 6 tahun Dari umur 3 tahun itu gak pas banget ya Kadang ada yang 2,9 bulan atau 2 tahun 9 bulan Iya sayang Atau anak aku bangun Atau dari umur 3 tahun berapa bulan gitu Pokoknya dia umur 3 tahun Terus dari 3 tahun itu dia udah masuk TK Di sini TK itu 3 tahun TK namanya Nensho, Nencu, Nenco Apa aja sih yang dilakukan Kok bisa 3 tahun aja di TK Nah, kalau mungkin di TK di Indonesia itu namanya PAUD ya mungkin ya Tapi mereka tuh ada kelasnya Kelas 1, kelas 2, kelas 3 Yaitu namanya Nensho, Nencu, dan Nenco Dan yang anak kelas yang Nensho itu Mereka ya seperti itu, bermain Gak ada di sini TK itu belajar nulis, menghitung Itu gak ada Kita gak ada Kita gak bawa alat tulis ke sekolah ya Di sana disiapin paling paper Buat origami, buat gambar Buat bikin apa, mau bikin gedung gitu Buat dari barang-barang Dari barang-barang yang udah bekas gitu ya Tutup botol, botol yang udah bekas Apa aja semua Itu bisa mereka pake di sekolah Dimana mereka dapetin itu dari Orang tua yang nyumbang Mungkin yang udah dipake di rumah ya Mungkin kita minum di rumah Itu disimpen setelah 1 tahun Itu kita kasih ke sekolah TK Itu kalau di sekolah aku ya Pengalaman aku sendiri Nah, pajak sih yang sebenarnya Di belajarnya di sekolah TK di Jepang Mereka tuh satu Mereka diajarin mandiri Dua, mereka belajarin bertanggung jawab Tiga, mereka harus Ini apa sih namanya Berperilaku yang sopan dan santun Nah, itu sih yang paling penting ya disini Yang mereka akan bawa Sampai mereka kerja dan mereka Berumah tangga Yang kalau mandiri itu seperti apa Nah, kalau di Yochi ya Yang diajarin Kalau dia kelas 1 itu ya Kalau di TK kelas 1 itu Mereka diajarin Konichiwa, ohayu gozaimasu Itu dengan suara yang lantang Yang besar, tanpa malu Tanpa takut Nah, itu satu, dua Mereka diajarin mandiri Karena aku tuh pakai Sefku Kalau anak aku tuh pakai baju Sebenarnya di sekolah itu pakai baju olahraga ya Tapi dari rumah itu dia keluar pakai baju Yang ada mantelnya Yang lengkap gitu Pakai topi, pakai segala macem Tas Nah, kalau sampai di sekolah itu mereka enggak Harus ganti baju Mereka tuh harus ganti baju sekolah Enggak boleh dari rumah tuh pakai baju olahraga Terus diisiin mantel Itu enggak boleh Dia harus ganti baju sendiri di sekolah Jadi dia harus buka Ganti baju itu berapa menit gitu Harus selesai Dan harus pakai Dia harus dipet-dipet bajunya Atau gantung bajunya itu Dia punya locker 1 gitu ya Di kelas itu ada locker 1 Jadi dia harus bisa sendiri Semuanya sendiri dia lakuin Dia belajar itu di sekolah Satu, dua, tiga tuh sama Kedua, toilet Dia harus belajar bisa toilet sendiri Kalau anakku sih dari umur 2 tahun Dia udah belajar toilet Dia udah sendiri ke toilet Udah sendiri Buka celana udah sendiri Pakai sepatu sendiri Pakai baju sendiri Semuanya sendiri Di sekolah juga sama Kelas 1 kan masih 3 tahun Berarti dia juga melakukan itu Jadi kita sebelum sekolah itu Kita udah training-training di rumah Ke toilet Ganti baju Pakai kuas kaki Pakai sepatu Semua kita harus Training di rumah Nah Itu satu Kedua itu dia Bener ya Kedua ya Itu dia Belajarnya bertanggung jawab Nah misalnya kan di sekolah itu Kita belajar ya Apa ya Belajarnya itu Kayak gambar misalnya Menggambar Kita Bawa itu pencil warna ya Itu udah semua isi nama Semua udah isi nama Segala macam barang yang kita bawa Ke TK itu Semuanya udah isi nama Nah Setelah di Kita menggambar Misalnya anak kita Gambar Dia harus bisa Tau Namanya dia itu disini Dia kumpulin Kalau udah selesai Dia kumpulin Dia taruh Di tempatnya balik lagi Ke tanah Dia harus clean up Apa sih Ketat sekit itu ya Clean up ya bener Clean up itu Rapiin sendiri Semuanya Dia harus bertanggung jawab Dia harus Bersihin itu semua Dan bilang maaf Atau bilang Sorry sama guru Guru itu sensei ya Maaf saya udah jatuhin ini Dia bersihin sendiri Bakalan ditasih tau Sama sensei nya Taruh dimana Tempatnya Nyari Barangnya dimana Nyari tempat Belangnya dimana Dia harus bersihin sendiri Dia harus tanggung jawab Itu semua sendiri Jadi Dia jadikan seperti itu Ketiga Yaitu sopan santun Sopan santun itu Apa ya Sama orang tua itu Harus ngomongnya Terutama Ibu sendiri Sama orang yang lebih tua ya Dia harus ngomong sopan Sumi maseng Itu harus Permisi saya mau lewat Sumi maseng Maaf tadi saya salah Gitu Jadi Harus 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 terbiasa ngomongnya Sumi maseng Sama arigato lagi satu Arigato itu Kalau kita dapat sesuatu Apapun itu Sedikit sebanyak Arigato itu harus dibilangin Biasanya orang Jepang itu Sampai berkali-kali Ngomong arigato Jadi Dari kecil Sudah terbiasa seperti itu Sampai besar pun Dia akan Seperti itu Sampai dia Sekolah Sampai dia Kerja Sampai dia nikah Sampai dia Tua pun Dia akan selalu Menggunakan kata itu Sumi maseng Sama arigato Karena dari kecil Dia sudah ditanamin Seperti itu Nah Itu Lingkupan Di sekolah TK Rena Nah Kalau SD Dia kan Anakku sekarang Sudah kelas 1 SD Jadi Satu cerita Ternak SD Bawaan barang itu Banyak TK pun banyak sekali Bawaan barangnya Ada renang Kalau pas Natsu Ada renang Dia ada Macem-macem Dia semuanya Dia barang itu Ada main musik Dia bawa barang itu Semua ke sekolah Ke solat TK Waktu TK ya Waktu SD Lebih berat lagi Sama Jadi Dia harus bertanggung jawab Bahwa barang itu Dia gak ada yang Dia gak ada kata seperti itu Dia harus semangat Bahwa itu Karena Enggak dia sendiri Semua orang itu Sama Jadi Jadi di SD Di TK Sudah seperti itu Jadi di SD pun Dia udah tahu Dia udah pernah merasakan Kan waktu TK Jadi waktu SD pun Dia udah terbiasa Aku ada vlog Sebelum ini Aku ada vlog Tentang SD Kayak Bawaan barang SD Itu kayak Seperti apa Nah bisa dilihat disitu Nah kalau Aku cuma cerita disini ya Kalau SD nya disini tuh Setiap hari itu Pasti ada surat dari sekolah Bawaan barangnya Banyak Dan tas Tas ranselnya itu Berat sekali Itu sangat berat ya Isinya itu Sekarang kan masih kelas 1 Isinya masih sedikit Tapi kalau udah Kayak temen aku tuh Anak temen aku Ada yang Lebih besar ya Anaknya Itu Berat banget Bawaannya tuh Sangat berat buku Tas nya itu udah berat banget ya Apalagi tambah buku Tambah Kotak pensil Berbagai macam buku Terus belum lagi Ini yang lain Ada pool Ada Bawa harmonika Bukan harmonika sih Piano yang kecil Itu apa sih namanya ya Trompet gitu ya Pokoknya yang kecil gitu Kayak piano Itu dibawa Apa sih Aku lupa Aku lupa sih Aku namanya Itu dia bawa Berat Bawaan Pokoknya berat Ada di Vlog aku sebelumnya Nah Mereka tuh Gak boleh ngeluh Mau gak mau Dia harus bawa ke sekolah Dan semua orang Dan semua anak itu Seperti itu Jadi mereka sama Gak ada yang Gampang dibawain Sama orang tuanya Itu gak boleh Itu gak boleh sama sekali Dia harus sendiri Bawa ke sekolah Nah itu Bagusnya Kalau disini ya Jadi orang tua Sedikit aman Karena anak Udah bisa mandiri Tapi Belum bisa aman Karena Orang tuanya tuh Kebanyakan surat Terutama aku kan orang luar Jadi Susah banget Ininya apa Baca Aku gak bisa baca kanji Dan yang jelas Tulisannya tuh kanji semua Ini ada contohnya ya Dia bawa surat pulang Ini tuh setiap hari Dia bawa tuh Ada Ada aja Dari mana-mana Pokoknya segala macam Informasi itu ada Datang ke rumah Dia bawa dari sekolah Kadang 4 lembar 5 lembar Kadang 6 lembar Kadang yang sekarang ini 2 lembar gitu Pokoknya ada aja Jadi itu susahnya di Jadi orang tua Kalau orang tua Jepang Mungkin gampang aja sih Yang dia baca Tapi kalau aku susah Aku gak bisa baca kanji Dan suamiku pulang malam Pergi pagi pulang malam Kayak bang toy Begitu lah Terus Jadi aku harus menunggu Aku harus foto dulu Sama suamiku Kalau dibaca Ya syukur Kalau enggak juga Dia tanya temen gitu Temen sih biasanya Gak saya tau ya Bantu-bantu aku Nah Segitu aja yang bisa aku share Sama kalian Semoga Bisa dimengerti Jangan bosen nontonnya Semoga bisa Bermanfaat sedikit Bisa dilihat dari Ngomongan aku tadi Pengalaman aku tadi Nah sebelum selesai Subscribe temen aku Nonton temen aku Yang ada di bawah Temen yang akan ajak aku kolab Terima kasih sebelumnya Sampai jumpa Bye-bye Bye-bye